Oke, kita masuk ke logic of propositional predicates Logika, proposisi, dan predicates Kita masuk ke proportional logic Definition Definition, proposition P is a variable Davutnotes kita baca By this, we mean a formal expression with no extra structure Assumed, jadi intinya ya Intinya sebuah variable That can take values true or false and no others Jadi dia, proposisi P itu adalah sebuah variable yang bisa Mempunyai nilai benar atau salah Itu definisi dari proposisi Dan tidak yang lain Jadi hanya benar atau salah Pasti ada dua itu Ini definisi Actually, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan real world Cuman ini adalah abstraksi matematika Jadi kita hanya Menerima definisi yang diberikan This is what A proposition is from point of view of proportional logic In particular It is not the task of proportional logic To decide whether a complex statement of the form There is extraterrestrial life is true or not Jadi proposisi Itu tidaklah Atau ya Proposional logic Logika proposisi itu tidak Bukan wilayah Dimana Bahasan ini Atau Proposional logic itu Tidaklah digunakan Untuk menentukan Apakah sebuah statement itu benar atau salah Jadi Ya dia hanya Statementnya itu sudah benar-benar kita anggap Antara benar atau salah Dan kita melakukan operasi di variable tersebut Jadi Menentukan variable itu benar atau salah itu bukan Termasuk ranah di proposional logic It is also not the task of proportional logic To decide whether a statement of the type In winter is colder than outside is a proportion Or not Jadi Bahkan Proposional logic Bukanlah Disana kita Disini kita tidak membicarakan Apakah sebuah statement itu Proposisi atau Bukan Maksudnya Dia mempunyai Sifat Cuman bisa benar atau salah Atau tidak Maksudnya disini kan Contohnya in winter is colder than outside Apa Maksudnya Tidak Ya tidak mempunyai arti Cuman Kalau kita masuk ke abstraksi matematika Kita nanti Sudah mengambil Variable-variable proposi Yang Proposisi yang Memang Kita asumsikan Dia adalah proposisi In this particular case The statement looks rather meaningless Definisi Yang kedua A proportion which is always true Is called tautology While one which is always false Is called contradiction Jadi Proposisi yang selalu benar Itu disebut tautology Dan Proposisi yang selalu salah Itu disebut dengan Contradiksi Kalau selalu benar Disebut tautology Kalau selalu salah Disebut Contradiksi It is also possible to build New proposition from given one Using logical operator Dan Kalau kita sudah mempunyai Proposisi Proposisi Maka kita bisa Membentuk Proposisi yang lain Dari Proposisi yang sudah kita punya Menggunakan Yang namanya Logical operators Atau Operator-operator Logical The simplest kind of logical operator Are unary operator Yang paling simple Dari Contoh-contoh Operator logika Itu adalah Unary operator I don't know what is the Correct Indonesian Mungkin Unaris ya Soalnya nanti ada Binary Jadi Binary Atau Unary berarti Unary Cuman saya gak pernah Mendengar kata-kata Unary Which take In one proposition And return another proposition Jadi Unary operator Itu dia Mengoperasikan Hanya satu operator Dan Speed out Atau Memberikan Satu operator yang lain Oh Salah Memberi Dia Take one proposition Dia mengambil satu proposisi Dan Return another proposition Dan dia mengembalikan Proposisi yang lain Jadi Operator unary Itu Hanya Mengoperasikan Satu proposisi Tadi saya Salah There are four Unary operators In total And they differ By the truth value Of the resulting Proposition Which in general Depends on the truth value Of P Jadi Kalau kita mempunyai Satu proposisi P Kemudian kita Operasikan Menggunakan operator Unary ini Maka Hasil dari operator Unary Itu tergantung Dengan Nilai Yang dipunyai oleh P Apa saja Empat operator Unary Itu Ada Negasi Identitas Kemudian Ada Tautology Dan Kontradiksi Jadi Misalkan Disini contohnya Kita punya Satu Proposisi P Dan Proposisi Bisa Ber Mempunyai Nilai Salah Atau benar Kalau kita Negasikan Kalau kita negasikan Maka Dia hasilnya Adalah Kebalikan Dari Proposisinya Jadi Kalau Proposisinya Salah Maka Negasi Dari Proposis tersebut Adalah Benar Dan Seterusnya Dan Kebalikannya Kalau identitas Dia Tetap Sama Jadi Kalau Proposisinya Salah Diidentitaskan Tetap Salah Proposisinya Mempunyai nilai Benar Maka Identitas Dari Proposis tersebut Benar Kalau Tautology Itu Membuat Proposisi Yang kita Punya Itu Selalu Benar Regardless Apa Nilai Dari Proposisinya Jadi Walaupun Proposisinya Benar Atau Salah Kalau Kita Kenakan Operator Tautology Maka Dia Akan Selalu Benar Sedangkan Kebalikannya Kalau Yang Kontradiksi Operator Kontradiksi Itu Selalu Memberikan Nilai Salah Regardless Tidak Bergantung Dengan Apa Nilai Proposisi Awal Kita Jadi Disini Ada Empat Jenis Operator Yenir Negasi Identity Identity Tautology Dan Kontradiksi Dengan Definisi Mereka Seperti Yang Tertara Di Tabel Yang Saya Sudah Jelaskan Kemudian The next Step Is to Consider Binary Operator Kemudian Kita Meninjau Operator Binary Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Operator Unier Tadi Operator Yang Hanya Mengambil Satu Proposisi Kalau Operator Binary Dia Mengambil Dua Proposisi Kemudian Memberikan Satu Proposisi There There are Four Combination Of The Truth Values Of Two Proposisi Karena Tiap Proposisi Punya Dua Nilai Maka Kombinasi Dari Dua Itu Empat Berarti Ada Empat Kemungkinan Yang Mungkin Dari Hasil Dari Operator Binary Since A Binary Operator Assign One Of The Two Possible Truth Value To Each Of Those We Have 16 Binary Operators In Total Kita Mempunyai 16 Operator Binary In Total The Operators N Or And Exclusive Or Should Be Familiar To You Jadi Ada 16 Operator Binary Tapi Kita Disini Hanya Mem Membahas Tiga Ada Exclusive N Dan Lain Lain Cuman Yang Baling Simple Dan Sering Dipakai Orang N Or Dan Exclusive Or Di tabel Disini Dijelaskan Kemungkinan Kemungkinan Yang Kemungkinan Nilai Dari Operator Benar Tadi Kalau Misalkan N Itu Dia Benar Ketika Hanya P Dan Q Itu Sama Sama Benar Sedangkan Otherwise It Is False Jadi Kalau Hanya Ada Satu Saja Yang Salah Dari P Dan Q Maka Nilai P Dan Q Itu Pasti Salah Dia Hanya Benar Ketika P Dan Q Itu Sama Sama Benar Sedang Sedang Kalau P P Or Q Itu Dia Hanya Salah Ketika Dua Dua Dari P Dan Q Itu Salah Dan Benar Untuk Kasus Yang Lain Sedangkan Kalau Untuk Exclusive Or Itu Dia Seperti Or Cuman Bedanya Kalau Sama Sama Benar Dia Salah Ya Itu Definisinya Dari Exclusive Or Dan Seterusnya There is One Binary Operator The Implication Operator Which Is Sometimes A Little Ill Understood Ada Juga Operator Binary Yaitu Implikasi Jadi Implikasi Itu Termasuk Operator Binary Karena Dia Mengambil Dua Proposisi Yaitu P Dan Q Dan Hasilnya Itu Nanti Akan Kita It's Usefulness Comes In Conjugation With Equivalence Operator Dan Nanti Akan Sering Kita Pakai Operator Equivalency Jika Dan Hanya Jika If And Only Nah Disini Di Tabel Kita Diberikan Nilai Truth Values Dari Semua Kemungkinan P Dan Q Ketika Kita Kenakan Operator Benar Implikasi Dan Equivalency Jadi Kalau P Dan Q Itu Sama Sama Salah Maka Kalau P Itu Salah Maka P Jika P Maka Q Itu Selalu Benar Dan Jika P Maka Q Itu Kalau P Itu Benar Jika P Maka Q Itu Benar Hanya Ketika Q Itu Benar Jadi Ya Ini Definisi Dari Operator Benar Implikasi Jadi Dia Hanya Salah Jika Dan Hanya Jika Q Itu Salah Dia Hanya Salah Jika Dan Hanya Jika P Benar Dan Q Salah Coba Kita Kasih Contoh Misalkan Saya Berjanji Jika Kamu Menang Calek Jika Kamu Mendapatkan Nilai 100 Maka Saya Akan Membelikan Buku Jadi Disini Ada Dua Proposisi Yaitu Jika Kamu Mendapat Nilai 100 Ini Proposisi P Kita Sebut Proposisi P Dan Saya Akan Membelikan Buku Ini Proposisi Q Dan Saya Berjanji Jika Kamu Mendapat Nilai 100 Maka Saya Akan Membelikan Buku Itu Semuanya Ini Adalah Jika P Maka Q Atau P Implikasi Q Nah Kita Coba Runtut Satu Satu Misalkan Kamu Tidak Mendapatkan Nilai 100 Berarti P Nya False Maka Saya Dan Saya Tidak Akan Membelikan Buku Jadi Q Nya False P Nya False Kamu Tidak Mendapatkan 100 Dan Saya Tidak Membelikan Buku Nah Ini Saya Tidak Jansi Saya Tidak Bersalah Dan Saya Tidak Berbohong Karena Ya Karena Kamu Tidak Mendapatkan Nilai 100 Saya Tidak Mempunyai Kewajiban Untuk Membelikan Buku Juga Jadi Jika P Maka Q Tetap Benar Janji Saya Tidak Menyalahi Janji Saya Jadi Sesuai Kalau P Dan Q Salah Maka Janji Saya Tetap Benar Maksudnya Saya Tidak Bohong Akan Janji Saya Coba Kita Jika Jika P Salah Dan Q Benar Jika Kamu Tidak Mendapatkan Nilai 100 Dan Saya Membelikan Buku Ya Walaupun Kamu Tidak Mendapatkan Nilai 100 Tapi Saya Membelikan Buku Janji Saya Tidak Menyalahi Janji Saya Makanya Jika P Maka Q Tetap Benar Juga Coba Jika P Benar Dan Q Salah Jika Kamu Mendapatkan Nilai 100 Benar Maksudnya Kamu Benar Benar Mendapatkan Nilai 100 Dan Saya Tidak Membelikan Buku Nah Ini Baru Saya Itu Janji Saya Tidak Terpenuhi Atau Saya Bohong Akan Janji Saya Karena Kamu Sudah Menyesua Atau Memenuhi Syarat Mendapatkan Nilai 100 Tadi Dan Saya Tidak Membelikan Buku Jadi Jika P Maka Dunya Itu Salah Maksudnya Janji Saya Itu Salah Atau Saya Tidak Menempati Janji Saya Kemudian Contoh Atau Kasus Yang Terakhir Jika Kamu Memberikan Nilai 100 Dan Saya Memberikan Bukunya Itu Benar Jika P True Dan Q True Maka Janji Saya Terpenuhi Maksudnya Kamu Memberikan Nilai 100 Dan Saya Benar Membelikan Buku Jadi Seperti Itu Contoh Concret Intinya Definisi Dari Implikasinya Dia Hanya Salah Ketika P Benar Dan Q Salah Dan Jika Dan Hanya Jika Itu Dia Selain Harus P Dan Q Itu Dia Juga Harus Memenuhi Jika Q Maka P Juga Jadi Sebenarnya Ini Itu Adalah Gabungan Dari P Maka Q Dan Q Maka P Nah Kalau kita Sudah Tahu Definisi Dari Equivalence Ini Maka Gampang Saja Nanti Bisa Diruntut Hasil Dari Ini Kenapa Bisa Seperti Ini Maksudnya Nilai Dari Jika P Dan Jika P Jika Dan Jika Q Ini Kenapa Benar Ketika Ini Benar Dan Seterusnya Dia Bedanya Hanya Ketika Ini Ketika P Dan Q Itu Ketika P Salah Dan Q Benar Jadi Ketika P Salah Dan Q Benar Itu P Maka Q Benar Tetapi Q Maka P Salah Karena Ini Tadi Dari Yang Baris Ketiga Ini Sehingga Secara Keseluruhan Nanti Jika P Maka Q Salah Juga It's not It's not That Oke Soalnya Kadang Disini Orang Orang Tidak Atau Mungkin Agak Aneh Jika P Maka Q Itu Selalu Benar Regatless Nilai Dari Perandainya Intinya Perandaian Apapun Itu Boleh-boleh Saja Intinya Boleh Berandai Cuman Lihat Tadi Contoh Di Contoh Yang Saya Berjanji Of course You may Be wondering Why on earth We will Want to define Implication Operator In this way The answer is To this Is hidden In the following Result Jawabannya Itu Ada di Following Result Jadi ada Teorema Let P And Q Be proposition Andaikan P Dan Q Itu Proposisi Maka P Jika P Maka Q Itu Jika Bukan Q Maka Bukan P Ini Teorema Yang Masyur Jadi Jika P Maka Q Itu Equivalent Dengan Jika Bukan Q Maka Bukan P Coba Cari Contoh Sendiri Ini Tidak Susah Proof Ini Teorema Harus Kita Proof Atau Buktikan Dulu Kemudiannya Gampang Tinggal Kita Ambil Semua Kemungkinan Yang Ada Dan Cek Apakah Jika P Maka Q Itu Benar-benar Nilainya Epivalensi Dengan Jika Tidak Q Maka Tidak P Dan Disini Sudah Diberikan Tabelnya Disini Ada P Dan Q Kemungkinannya Semuanya False False True 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 Dan Tidak Sudah Diberikan Nilai Terbalik Atau Berkebalikan Dengan Nilai Awalnya Kalau P False Maka Negasi P True Dan Seterusnya Dan Disini Tadi Kita Sudah Membahas Tabel Dari Jika P Maka Q Dan Dia Hanya False Ketika P True Dan Q False Dan Disini Sudah Diberikan Tabel Jika Bukan Q Maka Bukan P Jika Bukan Q Maka Bukan P True 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 False True True False False Tadi Karena Implikasi Itu Hanya Salah Ketika Jikanya Itu Benar Dan Makanya Salah Kemudian True False 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 True Jadi Intinya Pokoknya Nilai Dari Jika P Maka Q Itu Sama Dengan Nilai Dari Jika Bukan Q Maka Bukan P The Column For P If P Then Q And If Not Q Then If Not P Are Identical And You Are Done Intinya Kalau Mau Mengecek Proposisi Dari Logika Atau Equivalensi Tinggal Dicek Apakah Sesuai Nilainya Remark We Agree On Decreasing Binding Strength In Sequence Jadi Ini Seperti Apa Namanya Tambah Kurang Kali Bagi Itu Kita Selalu Dulukan Yang Kali Bagi Kemudian Baru Tambah Kurang Disini Sequence Negasi N Or Implication If And All If Jadi Yang Kita Dahulukan Itu Adalah Negasi Terlebih Dahulu Jadi Negasi Itu Paling Tinggi Kemudian N Kemudian Or Baru Implicasi Dan Equivalensi Jadi Tidak Usah Pakai Kurung Maksudnya Untuk Menentukan Order Dari Operator Kita Dari Order Ini Dari Kesepakatan Kita Bahwa Ordering Dari Operator Nya Adalah Yang Paling Tinggi Nekasi Dan Yang Paling Rendah Itu Equivalensi Maka Kita Bisa Drop Off Kurung Sehingga Jika Bukan Q Maka Bukan P Itu Kita Tuliskan Seperti Ini Hanya Notasi Saja All Higher Order Operator P1 To P1 Can Be Constructed From A Single Binary Operator Defined By Jadi Dan Higher Operator Yang Lain Itu Bisa Dekonstruksi Dari Satu Single Binary Operator Yang Didefiniskan Sebagai None Ini Adalah Operator None Dia Adalah Dia nilainya True Ketika P Selalu Ketika Ini P Nya False Dan Dia nilainya True Ketika Dia nilainya False Jika dan hanya Jika P dan Q Itu True Jadi Jadi Dia nilainya Seperti Kebalikan Dari N Dia Nen Operator Atau Not N Oh ya Ini Nen Itu Ekuvalensi Dengan Bukan P Dan Q Oke Itu Adalah Proposional Logik Jadi Selanjutnya Kita akan Belajar Tentang Breakout Logik Atau Logik Breakout Sub indo by broth3rmax